oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya sadri asing bandawo jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan beberapa speaker woofer atau untuk speaker subwoofer yang berukuran 4 inch ya jadi ceritanya kemarin saya lihat di kolom komentar kalau ada yang request bilang bang tolong-tong rekomendasikan speaker subwoofer yang berukuran 4 inch oke jadi untuk di video kali ini saya akan buatkan videonya ya jadi untuk speaker subwoofer berukuran 4 inch itu sebenarnya karena gak ada ya atau jarang yang jual namun ini adalah speaker woofer yang berukuran 4 inch speaker woofer itu bisa ya untuk dijadikan subwoofer syarannya yang satu itu kita harus menambahkan low pass filter ya jadi mungkin video ini bisa membantu buat kalian yang sedang mencari speaker subwoofer atau speaker woofer berukuran 4 inch ya silahkan simak aja video ini sampai selesai ya oke jadi untuk speaker woofer atau speaker subwoofer berukuran 4 inch yang pertama adalah speaker EAC art saya menemukan speaker ini di online ya dibantul dengan harga 36 ribuan saja jadi gak sampai 50 ribuan ya untuk spesifikasinya adalah diameternya sudah pasti 5 inch kemudian impedensinya 8 ohm powernya 200 sorry powernya 20 watt ya powernya 20 watt nah jadi untuk speaker EAC art ini bisa kalian jadikan subwoofer ya subwoofer 4 inch yang harganya lumayan murah gak sampai 50 ribuan ya ya kalian bisa cari aja kalau kalian minat dengan speaker yang satu ini di online shop ya oke langsung lanjut aja ke speaker woofer atau speaker subwoofer berukuran 4 inch yang selanjutnya ada speaker LG 4 inch nah untuk speaker LG ini harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan yang speaker EAC art yang pertama tadi ya untuk LG ini dibanderol dengan harga 95 ribuan wajar aja karena LG itu sudah punya nama ya istilahnya jadi lebih mahal lah untuk harganya nah untuk spesifikasinya untuk LG 1 inch ini adalah sebagai berikut diameternya 4 inch kemudian impedensinya 4 ohm kemudian powernya 50 watt nah jadi untuk LG ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal wajar aja karena powernya juga lebih besar jika dibandingkan dengan yang EAC art yang tadi ya lanjut ke speaker woofer atau speaker subwoofer yang berukuran 4 inch yang selanjutnya ada speaker Pristeg W8347 nah untuk speaker ini harganya murah ya cuma 50 ribuan saja nah untuk spesifikasinya adalah diameternya sudah pasti 4 inch kemudian impedensinya 4 ohm powernya 20 watt kemudian tebal magnetnya 1,5 cm nah jadi walaupun dibanderol dengan harga yang murah cuma 50 ribuan saja untuk Pristeg ini dibekali dengan magnet yang lumayan besar ya atau lumayan tebal jadi ya untuk suaranya mungkin gak mengecewakan ya silahkan kalau kalian minap kalian bisa beli aja dan membuktikan bagaimana suaranya nah kalau untuk Pristeg ini sih sudah banyak sebenarnya yang bikin videonya ya di youtube mungkin kalian bisa lihat aja di videonya di youtube untuk hasil suaranya ya nah untuk yang selanjutnya speaker woofer atau yang untuk subwoofer 4 inch ada speaker cobra ya speaker cobra ini sebenarnya bukan speaker yang berukuran 4 inch namun cobra ini berukuran 5 inch dibanderol dengan harga 52 ribuan ya jadi masih sama 11 12 dengan yang Pristeg tadi ya masih dibanderol dengan harga 50 ribuan saja ya nah untuk spesifikasinya adalah diameternya 5 inch kemudian impedensinya 8 ohm kemudian powernya 200 watt ini cukup bagus juga sih ini untuk subwoofer ini walaupun dibanderol dengan harga yang murah 50 ribuan namun sudah dibekali dengan power yang lumayan besar yaitu sampai 200 watt ya ini jadi lumayan juga ini ya murah tapi spesifikasinya lebih dari harga yang bisa dibilang kayak gitu ya langsung lanjut aja ke speaker woofer atau subwoofer yang selanjutnya yang berukuran 4 inch ada speaker polosan ya kalau speaker ini belum ada brandnya atau gak ada merknya saya menemukannya di online jadi speaker ini berukuran 4 inch namun memiliki kode ya disini ya kodenya adalah J297GB untuk speaker ini dibanderol dengan harga 40 ribuan jadi lebih murah jika dibandingkan dengan kubur yang 5 inch tadi nah untuk spesifikasinya adalah diameternya 4 inch impedensinya 8 ohm powernya 30 watt jadi itu ya beberapa speaker woofer atau speaker semufer yang bisa digunakan untuk kalian rakit untuk semufer 4 inch sekalian ya mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi buat kalian dan bisa bermanfaat buat kalian ya dan terimakasih sudah menonton video ini dan juga sudah mendukung channel ini terimakasih buat kalian yang sudah subscribe dan sudah like dan sudah komen terimakasih sudah menonton sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati